Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Anda diketahui, artikel ini dikutip media informasi update dari tribunnews.com. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton sampai habis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kalau sudah mari kita simak lagi videonya. Artis sekaligus mantan politikus ini sedang menikmati kebebasannya setelah keluar dari penjara. Perlu diketahui, Anggi, sapaan akrabnya, terbukti menerima suap dari proyek Hambalang tahun 2012, silam. Sebagai bayarannya, terdakwa Anggi harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Angelina Sondah mengungkapkan bahwa dirinya merasa takut selama 10 tahun dirinya berada di dalam penjara. Yang paling ditakutin dirinya dan semua narapidana ialah mendengar kabar duka, ungkap Anggi, pada Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Angelina Sondah telah kehilangan kakak kandungnya untuk selama-lamanya saat dirinya mendekam di dalam penjara. Semenjak hari itu, Anggi merasa selalu ketakutan. Ia takut kalau keluar penjara orang tua sudah tiada. Semenjak kematian kakak saya, hal itu membuat saya kaya ketakutan, karena aku pengen ketemu kedua orang tua saya saat bebas, ungkap Anggi. Setiap harinya, Anggi hanya bisa berdoa untuk kesehatan kedua orang tuanya. Sekarang Anggi sudah menikmati udara bebas, pada Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022 dan disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Anggi mengungkapkan, rasa syukur dan bahagia dapat melihat kedua orang tua masih diberikan kesehatan sehat walafiat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih sudah menonton!